Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa di Renungan Harian Teraya edisi Selasa 13 Desember 2022. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menghirup udara pagi di hari karunia Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Bapak Sorgawi, Bapak Kekasih Jiwa kami, terima kasih atas kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga kami boleh bangun di pagi ini dengan Tuhan yang sehat dan penuh keberkatan. Sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu. Berkati kami semua ya Bapak, biarlah kami boleh mendengar, boleh mengerti, terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Hambamu yang akan menyampaikan firmanmu, engkau berkati. Biarlah hambamu boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendakmu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Bahan bacaan kita pagi ini terambil dari Zakaria pasal 8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk siun dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke siun dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi alam mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan baik suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rejeki bagi manusia, juga tidak ada bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenekmu yang membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu ku benci, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepada aku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang kesepuluh, akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaannya menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini yaitu Pemulihan Hanya Dari Tuhan. Dudu mana maipuang tukatilindokan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, setiap orang atau bangsa memiliki kebanggaan sendiri yang dianggapnya sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai. Dan kebanggaan itu tentu harus dipertahankan semaksimal mungkin. Namun saat kebanggaan itu hilang, maka akan melahirkan pergumulan dan beban, dan pastilah ada perjuangan untuk mendapatkannya kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yerusalem adalah kota kebanggaan umat Israel dengan baik Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Baik Allah dan kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh-musuh Israel. Di tengah-tengah kehancuran, umat Israel terus memiliki keinduan untuk hidup di tanah perjanjian, namun bangsa yang telah tertawan tidak memiliki kekuatan untuk mengembalikan kebanggaan-kebanggaan yang pernah mereka miliki. Dalam keterpurukan itu, mereka masih tetap memiliki pengharapan, dan dalam pengharapan itulah janji Tuhan hadir melalui Nabi Sakarya. Melalui Nabi Sakarya, Tuhan berfirman, Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikian firman Tuhan semesta alam, melainkan aku menabur damai sejahtera. Bapak Ibu Jemaah Tuhan yang kekasih, Tuhan menjanjikan pemulihan bagi Israel karena kasihnya agung dan mulia bagi umat. Namun melalui janji itu, umat harus memiliki respon atas janji Allah. Mereka harus berkata benar, melakukan hukum secara benar, tidak boleh merancang kejahatan kepada sesama dan lain-lain. Jika orang Israel bangga dengan keagungan Yerusalem, maka bagi kita, apakah kebanggaan kita? Kristus melebihi keagungan Yerusalem. Karena Kristus melebihi keagungan Yerusalem, maka iman kita kepada Kristus haruslah menjadi iman yang dibanggakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas waktu yang indah Tuhan boleh anugerahkan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, iman kami kepada Kristus senantiasa menjadi iman yang dibanggakan. Mampukan kami semua untuk melakukan dalam kehidupan kami. Sertai kami sepanjang kegiatan kami hari ini ya Tuhan, biarlah kami boleh melalui dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.